Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Coretan dan tulisannya menggambarkan ia adalah sosok perempuan yang berpikiran cerdas, bersemangat tinggi, tegas, dan berani mengambil sikap. Saya mengagumi beliau sebagai senior saya. Dan saya pernah membaca tulisan-tulisannya di berbagai media. Dan saya sangat kagum karena beliau itu begitu hebat berjuang sehingga melawan Belanda, melawan kolonialisme itu. Sehingga beliau akan sempat masuk ke penjara. Nah itu saya sangat kagum. Kau berani perempuan zaman itu, zaman kita masih dijajah, untuk melawan penjajah. Bahwa beliau itu mempunyai pendirian yang independen dan konsisten. Seorang yang tidak mau dijajah. Saya melihat ibu itu sebagai seorang idealistik yang tidak pragmatis. Perempuan kelahiran Solo 11 Mei 1912 ini, putri pasangan Salim Banjaran Sari Mangun Suromo dan Sapa Rinten Binti Mangun Bisomo. Pada masa mudanya, Trimurti berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru di sekolah dasar khusus putri di Surakarta dan Banyumas, serta di perguruan rakyat Bandung. Selain itu, ia juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik sebagai kader di Parti Indu. Karena menyebarkan pamflet anti penjajah, tahun 1936 ia dipenjarakan Belanda hingga 7 tahun di penjara wanita bulu, Semarang. Setelah dibebaskan, karena tidak diperbolehkan lagi mengajar, Trimurti bekerja di sebuah percetakan. Di sinilah, ia mulai aktif menjadi jurnalis dan menulis di majalah pikiran rakyat, pesat, beduk, dan genderang dengan nama samaran, karma, atau Trimurti. Dia sejak mudanya sudah kagum pada Bung Karno, dan kemudian ikut di dalam pergerakan kemerdekaan, di dalam organisasi-organisasi, dan termasuk juga di dalam organisasi pers. SK Trimurti adalah istri pengetik naskah otentik proklamasi kemerdekaan, Muhammad Ibnu Sayuti, atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik. SK Trimurti itu beberapa kali bertemu dengan Sayuti Melik. Mereka sering berdebat, dan akhirnya Sayuti Melik mengatakan, ya, saudara itu cocok dengan saya, gitu. Kalau gitu, saudara mau kawin dengan saya. Jadi, dan waktu itu SK Trimurti mengatakan akan pikir-pikir dulu, tapi kemudian dia menyetujui. Jadi, dalam proses yang demikian cepat, karena memang terjadi pada masa-masa perjuangan. Dari perkawinan mereka, lahir dua orang putra yang diberi nama Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Pada masa pernikahannya dengan Sayuti, Trimurti mengalami romantisme perjuangan. Demi membela Sayuti yang menulis artikel berisi anjuran agar rakyat Indonesia tidak membantu Belanda dan dimuat di majalah tempat Trimurti bekerja, Ia rela mengaku itu tulisannya. Sehingga Trimurti dikenakan tahanan luar, karena saat itu ia sedang mengandung anak pertamanya. Dia memilih mengambil sikap itu karena dikhawatirkan kalau suaminya yang diperiksa mungkin akan dibebani hukuman yang lebih tinggi karena suaminya adalah ex dari Digul. Saya pikir baik Eskaterimurti maupun Sayuti Milik adalah seorang pemimpin derdaksi yang betul-betul percaya terhadap integritas apa yang dia tulis. Bukan hanya itu, Eskaterimurti juga orang yang masuk penjara bersama anaknya. Jadi bayinya itu dibawa ke dalam penjara. Jadi perjuangannya sebagai wartawan perempuan itu bukan main. Tulisannya tak hanya mengajak bangkit melawan penjajah. Tetapi Trimurti juga berusaha membuka pikiran dan memajukan kaum perempuan. Dia mengajak perempuan Indonesia lebih setara dan diperlakukan secara adil melalui organisasi yang dibentuknya, yakni Gerakan Wanita Indonesia Sedar atau Gerwis. Tahun 50 di Semarang mendirikan organisasi wanita yang namanya Gerwis. Kantornya Gerwis juga di rumah, di rumah Putri itu. Pengorbanannya banyak. Ya kalau ada makan, orang-orang datang apa-apa, di Putri itu. Bu Trimurti bahkan berkesempatan untuk menyaksikan waktu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saksi yang pertama kali lihat Bung Karno mengucapkan proklamasi sampai pengibaran bendera merah putih untuk pertama kali disaksikan oleh Ibu Trimurti. Pada masa kemerdekaan oleh Soekarno, SK Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan dalam Kabinet Amir Syarifuddin. Peristiwa yang sampai sekarang saya anggap unik itu. Yaitu waktu di dalam sidang Kabinet Amir Syarifuddin harus diputuskan negara mana yang akan dipilih oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia di Komisi Tiga Negara. Karena di Komisi Tiga Negara itu masing-masing negara yang berselisih yaitu Belanda sama Indonesia itu masing-masing memilih satu wakil dan kemudian wakil kedua negara itu akan memilih satu anggota komisi yang ketiganya. Nah, waktu itu Belanda memilih wakil dari Belgia. Di dalam sidang Kabinet diseluruhkan oleh Partai Socialist kita nunjuk saja Australi. Tapi ternyata Butri itu punya pilihan lain. Beliau itu tetap mengendai kita memilih Uni Soviet. Pensiun menjadi Menteri, SK Trimurti menjadi anggota Dewan Nasional Republik Indonesia. Ia juga melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tamat tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1964 ia diutus pemerintah Indonesia ke Yugoslavia untuk mempelajari workers' management dan ke negara-negara sosialis lainnya di Eropa untuk studi banding sistem ekonomi. Karena dedikasinya kepada dunia perburuhan SK Trimurti diangkat sebagai anggota Dewan Pimpinan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia atau YTKI. Meski bergelut dalam dunia perburuhan, timbul rasa rindu untuk kembali menekuni dunia jurnalistik. Setelah beliau tidak jadi Menteri Perburuhan lagi, beliau akan kemudian aktif kembali, saya dengar di bidang jurnalistik di surat kabarnya. beliau itu satu wanita berjuang yang mempunyai berjuang, pendirian yang terlalu. Saya selalu mengagumi Ibu Trimurti. kemudian menganggap Beliau ituосif. Beliau pun menemukannya. Beliau diberikan perbualan lainnya. Beliau juga menemukan Beliau itu perlu 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 perlu. Beliau diberikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati